Untuk membahas isu bergabungnya, KS Sang Pangarap ke PSI telah bergabung bersama kami Hendrawan Supratikno, politisi senior PDIP, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Prof. Hendrawan, Prof. Burhanuddin, selamat sore. Terima kasih atas waktunya bersama kami. Sorry. Saya ke Prof. Hendrawan dulu. Prof. Belum diumumkan secara resmi oleh PSI, tapi apakah bagi PDIP melihat video yang viral tersebut yang diunggah oleh PSI, apakah sudah bisa dianggap, PDIP sudah menganggap bahwa KS Sang ini sudah resmi masuk PSI? Belum, Mas. Jadi kami masih berusaha mengecek. Karena sekali lagi kami masih belum mendapatkan kejelasan. Itu sebabnya, seperti yang dikatakan oleh Ketua DPP, Ibu Puan Maharani, dan juga secara tersirat disampaikan oleh Pak Jarot tadi, Ketua DPP, kami masih mau mengkonfirmasi informasi tersebut kepada yang bersangkutan. Kami ingin cek and re-check. Karena ini kan tayangannya juga berbentuk siluet, penuh dengan bayang-bayang. Kami tidak mau bermain di tengah-tengah bayang-bayang. Itu sebabnya, begitu ada kejelasan, tentu kami akan memberikan pernyataan yang lebih jelas dan tegas. Prof. Pendrawan, tapi apabila memang betul KS Sang masuk PSI, apakah kemudian ini artinya KS Sang melanggar ADART PDIP? Jadi harus dibedakan ya, karena KS Sang ini harus dicek apakah memiliki kartu tanda anggota dari PDI Perjuangan. Karena dalam ketentuan pasal 22, anggaran dasar kami itu berlakunya untuk anggota. Itu sebabnya, kecuali kalau KS Sang masih menjadi tanggungan dari Pak Jokowi dalam hal ini. Karena yang bersangkutan sudah menikah, sudah membangun rumah tangga sendiri, tentu jika pilihan itu diputuskan sebagai kepala keluarga dengan kedewasaan politik yang dimilikinya, tentu harus kita terima. Oke, baik. Saya ke Prof. Burhan. Prof. Apa sih istimewanya KS Sang panggar bagi PSI, menurut Anda? Lebih karena sosok bapaknya ya. Jadi bagaimanapun ayah KS Sang adalah Presiden Republik Indonesia, yang kebetulan juga kader PD Perjuangan, yang kebetulan sekali lagi memiliki popularitas yang sangat tinggi jelang 2024. Jadi kalau misalnya KS Sang melabuhkan pilihan politiknya kepada partai di luar PD Perjuangan, tentu buat partai yang bersangkutan seperti mendapatkan durian runtuh, apalagi buat PSI yang elektabilitasnya masih sangat tertinggal, dan masih sangat kurang aman untuk bisa lolos dari lubang jarum Parlementer Trash Hall. Tapi lagi-lagi, pertanyaan apakah itu KS Sang atau tidak, saya sudah cek videonya, itu 99% KS Sang, meskipun pakai nama samaran Afgan, Mawar. Dan Gibran misalnya mengatakan, ya bisa jadi Afgan. Tapi misalnya Gibran sedang bercanda ya. Karena kalau kita lihat, itu suaranya sangat mirip dengan KS Sang. Yang kedua, terkonfirmasi oleh pernyataan Presiden Jokowi sendiri, yang mengatakan bahwa KS Sang sudah meminta izin dirinya untuk masuk dalam dunia politik. Tapi lagi-lagi, ya lagi-lagi, mengapa ini menjadi bahan pembicaraan? Karena lebih karena faktor ayahnya, yang kebetulan populer dan merupakan kader dari PD Perjuangan. Apakah kemudian bisa diartikan, KS Sang bergabung kepada PSI, ini merupakan endorsement dari Jokowi, yang kemudian bisa mencerminkan arah politik dari Jokowi begitu? Perburhan. Nah, memang kalau soal tafsir kan, siapapun berhak untuk punya perspektif yang berbeda ya. Jadi misalnya, kita atau minimal kader PSI kan bisa mengatakan bahwa ini seperti semacam endorsement Pak Jokowi kepada partai di luar PD Perjuangan, termasuk apalagi kalau misalnya PSI kemudian memberikan dukungan kepada Capres di luar Mas Ganjar. Lagi-lagi soal tafsir semuanya berhak untuk memiliki semacam perspektif yang beragam. Termasuk misalnya, tadi penjelasan dari Prof. Hindrawan juga menarik buat saya ya. Kan yang dilarang keluarga inti. Nah, tafsir keluarga inti, apakah yang masih dalam kakak, kartu keluarga, ataukah yang sudah menikah seperti Mas Kaisang, itu dianggap bukan bagian dari keluarga inti lagi. Karena sudah membangun keluarga baru misalnya. Karena kalau misalnya penafsilahnya adalah keluarga inti, misalnya dalam kasus Ibu Sukmawati, saudara Ibu Mega, meskipun beliau punya partai PNI Marhainisme, itu bukan keluarga inti Ibu Mega. Termasuk Almarhumah Rahmawati Soekarno Putri, pernah di Nasdem, pernah di Kirindra, itu juga bukan keluarga inti Ibu Mega. Jadi, menurut saya sih, kalau PD Perjuangan punya aturan sendiri, ya kita harus hormati. Betapapun publik mungkin punya penafjiran yang berbeda, termasuk istilah tugas partai. Itu kan kalau kita tanya kepada survei, masih banyak orang yang nggak setuju ya. Meskipun lagi-lagi, itu bagian dari urusan dapur rumah tangga PD Perjuangan, yang siapapun boleh berbeda pendapat, harus menghormatinya. Baik. Mohon nanti ini dipertegas, Prof. Hendrawan, boleh atau tidak sebetulnya kalau kemudian sudah membangun keluarga sendiri, karena publik membandingkan kasus ini dengan kader PDIP Murad Ismail yang dipecat dari jabatannya di PDIP, karena istrinya gabung dengan PAN. Mohon dijawab itu, saya jadilah pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Bersama kami di Metro hari ini, Prof. Hendrawan, jadi boleh atau tidak untuk kasusnya kayak sang pengharap ini bergabung ke partai lain selain PDIP? Jadi kami harus melakukan klarifikasi, pengecekan dulu apakah Kaisang sebagai individu yang dewasa memegang kartu tanda anggota PDI Perjuangan. Sebab kalau yang bersangkutan memegang kartu tanda anggota, itu berarti ada pasal yang bisa dijadikan rujukan, yaitu pasal 22 dalam anggaran dasar. Dan atas dasar itu, kemudian ada Komite Etik dan Disiplin Partai. Tetapi kalau yang bersangkutan tidak memegang kartu tanda anggota, yang bersangkutan telah berkeluarga, dan dinyatakan sebagai individu yang dewasa tentu saja, maka yang bersangkutan sebenarnya punya pilihan bebas. Jadi pertimbangannya di sini bukan pertimbangan disiplin partai, tetapi pertimbangan etika. Jadi itu sebabnya kami akan melakukan klarifikasi terlebih dulu. Itu yang bisa saya sampaikan, karena di depan saya, saya pegang AD ART Partai, dan di situ dikatakan keluarga inti tadi yang disebut oleh Pak Jarod, istri, anak yang masih menjadi tanggungan. Jadi kalau ini kan bukan menjadi tanggungan lagi, bahwa yang bersangkutan betul yang dikatakan Prof Burhan, menjadi rame dibicarakan karena peran ayahnya, atau pengaruh ayahnya. Jadi itu Mas yang bisa saya sampaikan. Prof. Endrawan, tapi ini menjadi kekhawatiran tidak bagi PDIP sendiri, karena tindak tanduk putra presiden ini akan selalu diasosiasikan dengan keinginan dari Jokowi, begitu? Ya, tapi sebelumnya saya ingin memberi komentar tadi, karena jangan dianalogikan sama dengan kasus Pak Murad Ismail, ya. Karena Pak Murad Ismail itu istrinya. Itu ada dalam satu kakak, ya. Itu betul-betul keluarga inti, kecuali yang bersangkutan sudah secara resmi menunjukkan dokumen perceraian, misalnya. Jadi tidak sama kasus ini. Terus yang kedua, sebenarnya kami mengapresiasi, sebagai Partai Demokrasi, kami mengapresiasi pilihan setiap individu yang dewasa, individu yang matang, begitulah. Itu sebabnya kami tidak memberi komentar yang terburu-buru, atau yang tergesa-gesa. Bahkan kami berharap Kaisang harus melewati satu siklus dialektika, ya. Sebelum memutuskan mengapa, misalnya, yang dipilih Partai yang tadi dikatakan oleh Profesor Burhan, elektabilitasnya sangat rendah. Dan hanya mempunyai papan pantul, papan lenting, di kota-kota saja. Padahal Pak Jokowi dikenal sebagai figur yang merakyat, yang diterima justru pertama-tama di kalangan masyarakat bawah, di perdesaan. Ini kan menarik. Terus kemudian, apakah itu mempengaruhi sikap kami kepada keluarga Pak Jokowi? Sekali lagi kami sampaikan, ini sebenarnya kami hanya ingin memberi catatan penting, bahwa bisa terjadi di masa-masa depan hal yang sama terjadi untuk keluarga-keluarga yang lain. Itu sebabnya kami tidak ingin memberikan judgment. Terburu-buru, kami ingin cek, ingin konfirmasi, karena kami sendiri terus terang belum 100 persen, meskipun Pak Burhan mengatakan 99 persen. Memang mirip sekali dengan akan, tapi kalau ternyata kemudian akhirnya terbukti, style baru ya, wajahnya baru dengan gaya yang lebih milenial mungkin bisa terjadi. Provendawan, kalau misalnya memang terbukti melanggar, apakah artinya kemudian PDIP akan memberikan sanksi kepada Pak Jokowi? Bentuknya akan seperti apa nanti? Tidak otomatis melanggar. Itu sebabnya tadi saya katakan mau dicek dulu apakah yang bersangkutan mempunyai KTA, Kartu Tanda Anggota. Sebab kalau untuk anggota itu ada referensinya. Referensinya tadi saya sebutkan, pasal 22 di anggaran dasar partai kami. Itu sebabnya kami ingin cek dulu. Kami tolong diberi waktu, sekaligus juga seperti yang disampaikan Ketua DPP, kami ingin melakukan klarifikasi. Sebab kadang-kadang kita terburu-buru menyergap berita yang belum jelas di luar. Kemudian kita atau kecewa dan menyesal di kemudian hari. Oke, baik. Terakhir kepada perhuburan. Perhuburan sudah ada yang kemudian memberikan informasi liar begitu ya, berita liar bahwa nanti KS Sang skenario-nya akan menjadi Ketua Umum PSI lalu kemudian PSI akan kemudian menyatakan dukungan kepada Prabowo. Kalau memang skenario ini betul, berita-berita liar ini betul, efeknya nanti akan seperti apa? Pemperbuan. Ya, pertama gini Kevin, pertama kita harus mengapresiasi, menghormati aturan rumah tangga PD Perjuangan. Dari sisi penguatan pelembagaan partai bagus ya. Jadi bagaimana bisa meyakinkan pemilih untuk memilih partai dari yang bersangkutan kalau keluarganya sendiri nggak mampu diyakinkan kan begitu. Tapi yang menarik sekali lagi sebelum menjawab pertanyaan Kevin tadi adalah kenapa pilihannya ke PSI? partai yang belum tentu lolos PT dan saat yang sama yang belakangan punya riwayat antagonisme politik dengan PD Perjuangan PSI ini. Apalagi setelah menyatakan keluar tidak lagi mendukung Mas Ganjar. Meskipun belum tentu mendukung Pak Prabowo di 2024. Dan sekali lagi baru masuk nih ke Kevin. Bagaimana kalau kemudian itu betul seorang Kaisang dalam siluet yang memakai nama Samaran Mawar dan kemudian mendapatkan posisi kunci sebagai Ketua Umum PSI. Di saat Ketua Umum PSI sekarang yaitu Kiring itu belakangan seperti menghilang dari peredaran. Jadi apa sinyalemen atau rumor itu ada dasarnya dan kalau itu benar dan kemudian PSI memberikan dukungan kepada Pak Prabowo itu berarti mengkonfirmasi sinyalemen yang berkaitan dengan Pak Jokowi yang seolah-olah ditafsirkan bermain dua kaki jelang 2024 ke Ganjar dan sekaligus melirik ke Pak Prabowo. Kalau misalnya betul Kaisang pada ujungnya menyatakan masuk ke PSI dan kemudian bukan hanya sebagai kader biasa menjadi elit PSI dan PSI kemudian menjatuhkan pilihan Pak Prabowo. Arahnya memang kelihatan. PSI ini kan masih kelihatan malu-malu kucing jadi menarik diri dari dukungan dari PSI. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Prof Burhan terima kasih Prof Kenrawan telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.